Intro Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Gorontalo untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat ke bank Menurutnya bunga kur yang ditawarkan cukup rendah dibandingkan dengan kredit usaha harian Hal ini diungkapkan penjagup Ismail saat menutup kegiatan Karawo Kur Festival 2023 yang dilaksanakan oleh BSG di kawasan City Mall pada Sabtu 10 Juni 2023 Ismail menyebut kur BSG hadir dengan suku bunga 6% dari 13% yang harusnya dibebankan kepada kreditur UMKM yang berarti ada subsidi 7% ditanggung oleh pemerintah Pihaknya juga menekankan ke pihak BSG untuk menerapkan pinjaman kur tanpa agunan atau jaminan Hadirnya syarat agunan ini yang biasa membuat para pelaku UMKM tidak berani meminjam dengan kur Selain di BSG penjagup juga menyampaikan UMKM bisa juga pinjam kur di bank-bank lainnya seperti BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya dengan suku bunga yang sama Jika akses BSG dari lokasi sulit, maka tidak masalah dengan bank swasta Selama itu kur dan bukan usaha kredit harian Dengan tidak ada agunan Cuma Pak Mahmud, kadang-kadang cerita tidak ada agunan ini Kata mereka Itu cerita pada saat tidak atur Tapi pada saat mengakses ternyata tetap dibanyakan ada agunan Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Gorontab Itu dulu ya, itu cerita dulu BSG sendiri menargetkan akan menyalurkan kur sebesar 200 miliar rupiah di tahun 2023 Hingga tribulan pertama tahun 2023 ini BSG telah menyalurkan kur kurang lebih 85 miliar atau sekitar 42% dari total target Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!